Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ayat 10, Matius 27 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Judas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yiremiah. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara tentang penderitaan Yesus. Biasanya periuk ini dihutbahkan pada minggu-minggu sengsara menjelang Jumat Agung. Tapi tentu firman Tuhan selalu relevan kapanpun, dimanapun. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa penyalipan Yesus diwarnai oleh tindakan-tindakan yang mengerikan dan jahat, baik fisik maupun mental. Ada penghakiman, ada penghinaan, bullying, ada penyiksaan fisik, lalu ada kesendirian karena semua murid-muridnya lari entah kemana, tak tampak seorang pun yang ada malah penyangkalan, Petrus menyangkal sampai tiga kali, dan yang paling jahat adalah penghianatan. Judas menghianatinya dan menjualnya seharga 30 keping perak. Penyalipan Yesus ini menggambarkan kekejaman manusia dan dunia terhadap Juru Selamat sekaligus ini menjadi gambaran kebencian dunia pada kekristenan sampai hari ini. Judas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Siapakah Judas ini? Ahadomarganyol, syediyadohutanyol. Mari saudara kita berkenalan dengan Judas. Judas Iskariot dalam bahasa Ibrani Yehuda Iskariot, ayahnya bernama Simon Iskariot. Dalam kelompok 12 murid, Judas ini bertugas sebagai bendahara. Yudas atau Yehuda artinya memuji atau Allah dipuji. Nah sementara Iskariot berasal dari akar kata Kiriot. Kiriot itu berarti orang Kiriot. Jadi artinya adalah Judas berasal dari desa atau tempat yang bernama Kiriot, yaitu nama daerah di daerah Yehuda. Tapi ada teori lain yang mengatakan Iskariot berasal dari kata Sikari. Sikari itu adalah kelompok militan, kelompok milisi, yaitu kader-kader pembunuh terlatih di antara pemberontak Yahudi yang bermaksud mengusir orang Romawi dari Judea. Berikut saudara beberapa data dan fakta dari Alkitab tentang murid Yesus yang bernama Judas Iskariot. Kita lihat. Yang pertama, dalam pemanggilan dan pengutusan 12 murid Yesus, nama Judas selalu disebut terakhir. Dan selalu diikuti dengan kalimat yang mengkhianati dia. Itu fakta pertama. Yang kedua, ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya, Judas lah yang berkomentar. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kedengarannya, kesannya seperti orang yang sangat ekonomis ya, sangat profit thinking. Ahamana bui gedi sona sadok keping, gimana dong pikiran ini si Judas? Bendahara. Iya kan? Apalah yang bisa mendatangkan uang. Wajar kalau seorang bendahara berpikir demikian. Dan kedengarannya sepertinya dia orang yang peduli pada orang-orang miskin. Tapi di ayat berikutnya, di Yohanes 12 ayat 6, dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kalimat ini akan semakin memperjelas kasus Judas dengan 30 keping pera. Patut tuh HP. Fakta yang ketiga, ketika makan pascah bersama, pascah terakhir, the last supper, Yesus berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Saat itu Judas menjawab, bukan aku ya Rabbi, dan ngawikan guru indaimana. Tapi Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Lalu fakta yang keempat, dan ini yang paling diingat orang mungkin sampai hari ini, ciuman Judas. Ini menjadi ungkapan yang terkenal. Judas mencium Yesus sebagai tanda bagi orang-orang yang mau menangkap Yesus. Ciuman Judas adalah ciuman pengkhianatan. Fakta yang kelima, Judas menjadi satu-satunya murid Yesus yang mati bunuh diri. Murid-murid Yesus lainnya mati karena pelayanan atau mati dalam pelayanan. Kalau Judas mati gantung diri karena penyesalan, bukan karena pelayanan. Dan fakta terakhir, fakta ke-6, kalau fakta ke-6 ini di luar Alkitab, ibu bapak, saudara-saudara ya. Fakta ke-6, orang Kristen banyak yang memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama tokoh Alkitab, termasuk nama murid-murid Yesus. Simon, Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Nathanael, Filipus, dan lain-lain. Tapi sampai hari ini saya belum pernah membaptis anak atau saya belum pernah mendengar ada orang Kristen bernama Judas. Padahal arti nama itu bagus. Iya kan? Judas sama dengan Yehuda, artinya memuji. Allah dipuji. Kenapa enggak ada orang Kristen yang bernama Judas? Kita tahu jawabnya pasti. Itulah saudara beberapa fakta dan data yang bisa menjadi gambaran dari sosok murid Yesus yang bernama Judas Iskario. Saudara Alkitab menyaksikan bahwa 12 murid itu dipilih langsung oleh Yesus tanpa melalui ujian seleksi. Seperti penerimaan mahasiswa baru. Kriterianya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Karena Yesus sendiri yang memilih mereka, berarti ke-12 orang murid itu adalah orang-orang pilihan. Dan kita lihat. Molo Yesus sadiri doma milik nasida langsung, berarti orang-orang pilihan 12 orang itu. Tetapi mengapa Judas yang merupakan orang pilihan itu berhianat, bersekongkol dengan imam-imam kepala untuk menangkap Yesus dengan imbalan 30 keping pera. Sehingga Yesus ditangkap, dihakimi, dan mati disalibkan. Ada dua pertanyaan, saudara, berkaitan dengan Judas di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Dua pertanyaan. Yang pertama, kalau ke-12 murid itu termasuk Judas adalah dipilih oleh Yesus sendiri, apakah itu bukan berarti dalam kasus Judas, berarti Yesus salah pilih. Boi dotahe salah Tuhan nih? Waduh dotahe. Yesus salah pilih. Apakah Tuhan bisa salah pilih? Judas bersama dengan murid-murid yang lain, sejak mereka terpilih menjadi murid, setiap hari mereka selalu bersama-sama, berjalan bersama, melayani bersama, tidur dan makan bersama, sama-sama mendengarkan pengajaran yang sama dari guru yang sama, bersama-sama melihat tanda-tanda mujizat yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mengapa Judas menjumpang dan menyimpangnya jauh sekali dari seorang murid menjadi pengkhianat? Ibu Bapak, Saudara-saudara, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang oleh Alkitab digambarkan dengan jelas bahwa tangan Allah sendirilah yang menciptakan Adam dan Hawa. Manusia pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, makhluk tertinggi dibanding makhluk-makhluk lain yang juga diciptakan Tuhan. Mahkota ciptaan Tuhan sempurna. Tetapi manusia ciptaan Tuhan itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan melarang mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi Hawa memetiknya dan memakannya karena terpengaruh oleh provokasi iblis. Mengapa manusia ciptaan Tuhan yang sempurna itu bisa melanggar perintah Tuhan? Apa yang salah dengan Adam dan Hawa? Kalau saya pinjam istilah produk dalam perindustrian, maaf ya, saya pinjam istilah itu, apakah Adam dan Hawa adalah produk yang cacap? Produk yang gagal. Apakah Tuhan gagal menciptakan makhluk yang sempurna sehingga yang seharusnya manusia patuh pada penciptanya, eh yang terjadi malah manusia menentang, melawan penciptanya sendiri. apakah Adam dan Hawa adalah produk yang gagal, produk yang catat? Tidak. Bukan. Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah, tetapi berbeda dari Allah. Jangan lupa. Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah, tetapi tidak menjadi setara dengan Allah. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. artinya Allah yang memiliki sifat maha kuasa, maha tinggi, maha kudus, maha tahu, kekal, tapi manusia terbatas. Allah maha bebas berkehendak, dan ini satu keistimewaan manusia juga saudara, manusia diciptakan Tuhan bersama dengan kehendak bebas juga di dalam dirinya. Tetapi kehendak bebas itu diberikan kepada manusia yang terbatas sifatnya. Kehendak bebas diberikan Allah tentu tujuannya baik, tapi karena sifat manusia yang terbatas itu, maka kehendak bebas itu bisa positif, bisa negatif. Bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Tergantung pada manusia itu sendiri. Kehendak bebas, ada kebebasan di dalam diri manusia itu. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bukan produk gagal atau produk cacat, mereka menjadi cacat setelah mereka jatuh dalam dosa. dan itu juga lah yang terjadi pada diri Judas. Jadi bukan Yesus yang salah pilih, saudara, bukan. Tetapi Judas yang tidak bisa menguasai keinginan di dalam dirinya, kehendak bebas di dalam dirinya. Judas tidak bisa menguasai keinginannya, itu sebabnya Yaakobus mengingatkan di dalam suratnya Yaakobus 1 ayat 14, bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sementara Paulus berkata, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Saudara, memang akhirnya fakta menunjukkan bahwa Judas Iskariot adalah nama yang tidak terpisahkan dari peristiwa penyalipan Yesus. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang penyalipan Yesus, maka nama Judas pasti disebut-sebut. Setiap kali kisah penyalipan Yesus divisualisasikan dalam drama atau film, maka pasti ada tokoh yang bernama Judas di dalamnya. Dialah yang berperan dalam penangkapan Yesus hingga Yesus dihakimi sampai mati disalipkan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, membaca cerita Alkitab, kita dapat melihat bahwa ternyata Judas berperan dalam penyalipan Yesus. Bila demikian, bukankah ini berarti bahwa Judas juga berjasa dalam peristiwa penyelamatan manusia. Sebab dia juga berperan dalam penyalipan Yesus. Bahkan Judas lah peran utama dalam penangkapan Yesus sampai Yesus ditangkap dan disalipkan. itu berarti Judas berjasa dalam sejarah keselamatan manusia. Maka seharusnya Judas itu dihormati. Benarkah demikian amang inang? Toho dutahe songoni? Berjasa si Judas? Judas memang berperan dalam penangkapan Yesus sampai Yesus disalipkan. Lalu kemudian Judas juga menyesal dan mengembalikan uang 30 keping perak itu. Tapi penyesalan dan pengembalian uang itu tidak merubah keadaan. Penyesalan dan pengembalian uang itu juga tidak membuat Judas menjadi lebih baik. Tidak juga. Kesalahan tetaplah kesalahan, dosa tetaplah dosa untuk kasus Judas. Dan cara kematian Judas gantung diri justru semakin melengkapi kesalahan dan dosanya meskipun ia menyesal. Judas mati di dalam dosanya. Ada tiga kesalahan fatal Judas, saudara-saudara. Yang pertama, ia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Hal itu sekaligus menjadi harkat dan mertabat manusia. Karena itu manusia tidak boleh diperjual belikan. Manusia bukan barang dagangan. Memperjual belikan manusia bukan saja melanggar hak asasi manusia, tetapi terutama melanggar hukum Tuhan. Dengan menjual manusia bukan saja Judas disitu melanggar hak asasi, tetapi yang lebih utama dari itu adalah terhadap sesama manusia saja kita tidak boleh melakukan itu, apalagi terhadap Tuhan. Tapi Judas telah dirasuki oleh roh iblis dan keinginan daging. Sehingga demi 30 keping perak ia tega mengkhianati gurunya. Uang ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak hal dapat dilakukan dengan uang, banyak pelayanan dapat dilakukan dengan uang, uang dapat menjadi berkat, tapi uang juga dapat menjadi bencana. Uang dapat membuat orang tega melakukan apa saja, bahkan menjual sesamanya. Epistel kita hari ini kejadian 37, 23 sampai 30 tadi menggambarkan dengan jelas bagaimana saudara-saudara Yusuf tega menjual Yusuf saudara kandungnya kepada kafilah Ismail seharga 20 shikal perak. Hanya karena rasa iri dan dengki. Artinya mereka menempatkan Yusuf dalam posisi sebagai budak. dan sebagai benda yang bisa diperjual belikan. Manusia bukan barang dagangan. Itu bukan saja bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi terutama bertentangan dengan iman kita. Karena itu di zaman sekarang ini sebagai gereja, kita harus menentang segala bentuk perbudakan. Siapa bilang di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan? kan ada modern slavery ya, perdagangan manusia, human trafficking. Sebagaimana tema pemberitaan firman minggu ini, manusia tidak untuk diperjual belikan. Dan Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris yang terkenal pernah berkata homo hominilupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ungkapan ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa manusia sering berbuat kejam terhadap sesamanya seperti perbudakan itu tadi. Bahkan demi mencapai tujuan, manusia bisa tega membunuh sesamanya. Tapi sebagai perlawanan terhadap sikap itu, Thomas Hobbes juga memunculkan istilah lain yang lebih bagus, yang lebih indah. Homo homini socius. Sosius dari kata itu puncul kata sosial. Manusia adalah teman bagi sesamanya. Seharusnya kita menjadi teman bagi sesama kita. Dan ini sangat tegas sejalan dengan ungkapan Tuhan Yesus. Di dalam hukum yang terutama yang menjadi golden rule di Matthew 22. Dua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Manusia adalah sesama bagi temannya. Karena itu manusia harus saling mengasihi. Bukan untuk dibenci, bukan untuk direndahkan apalagi diperjual belikan. Tuhan sangat menghargai manusia. Bahkan begitu berharganya kita, sampai-sampai ia rela mengorbankan dirinya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Sudara Yudas menyesal di ayat 3. Menyesal itu kan bagus ya. Positif kan menyesal. Tohomai. Penyesalan tidak ada gunanya bila tidak diikuti dengan pengakuan dan pertobatan. Di situ masalahnya. Seandainya Yudas datang ke hadapan Yesus mengakui penyesalannya. Dan berjanji untuk bertobat. Mungkin cerita akan berbeda. Bisa jadi. Sebab di kayu salib Yesus berkata. Ya Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di kayu salib pun Yesus memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi Yudas tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dia keburu gantung diri. Gak bedang taruli si Judas di parasiani. Yang ketiga. Gantung diri adalah perbuatan melanggar hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Dan gereja HKBP menurut RPP tidak akan melayani pemakaman anggota jemaat yang mati bunuh diri. Sebab bunuh diri adalah termasuk tindakan membunuh. Dan itu melanggar hukum Taurat. Yudas sudah tidak minta ampun dan bertobat. Bunuh diri pula dia lengkaplah sudah kesalahannya. Dan sampai hari ini ia dikenang sebagai seorang pengkhianat menjual Yesus. Seharga 30 keping perak dan tidak bertobat. Kisahnya berakhir tragis. Jadi saudara-saudara, Yudas bukanlah orang yang berjasa dalam sejarah penyelamatan manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri mempertegas hal itu ketika ia berkata, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis dengan dia, akan tetapi. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celakalah Yudas adalah lebih baik bagi Yudas sekiranya ia tidak dilahirkan. Allah sendirilah yang berjasa dalam peristiwa itu. Sebab Allah merancang peristiwa itu sedemikian rupa adalah untuk mewujudkan janji menyelamatkan manusia. Pertanyaan terakhir. Kenapa demi untuk menyelamatkan manusia Allah memakai cara yang begitu kejam? Kenapa harus ada hinaan, siksaan, penderitaan, kematian, bahkan kenapa harus pakai bersinggungan dengan uang segala? Dua firman Tuhan hari ini berkaitan dengan uang kedua-duanya. Yusuf dijual seharga dua puluh syikal perak, Yesus dijual seharga tiga puluh keping perak. Apakah semua kekejaman dan kejahatan ini memang rencana Tuhan? Rencana Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Sering orang bertanya ingin tahu rencana Tuhan atau ingin membedakan yang mana rencana Tuhan, yang mana rencana manusia. Saudara, ketika kita berbicara atau berhadapan dengan hal-hal ketuhanan, maka di sana kita akan berhadapan dengan wilayah yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Wilayah Tuhan, domainnya Tuhan. Dan itulah yang oleh Alkitab disebut musterion, misteri, rahasia. Itulah rahasia Allah, itulah rahasia Tuhan. Kalau kita tahu rahasia Tuhan dari awal, apa bedanya kita dengan Tuhan? Sekali lagi, itu yang membedakan Tuhan dari manusia sejak awal. Walaupun manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Setelah semuanya berakhir, baru kita bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Oddo hape sakabni Tuhan. Sebab di akhir selalu ada victory, kemenangan. Dan itu terjadi. Kalau kita teruskan cerita Yusuf Epistel tadi, dia dijual, dia menderita, tapi di akhir cerita, luar biasa, indah. Dia menang, dia memperoleh victory. Dia menjadi penguasa di Mesir dan dia menjadi penyelamat keluarganya. Dan kalau kita teruskan evangelium hari ini, cerita tentang Judas dan penderitaan yang dialami Yesus, sampai pada hari ketiga, Yesus bangkit. Dia menang. Dan kemenangan itu untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata, kalian merekarekakan yang jahat untuk aku. Tetapi Tuhan telah merekarekakan yang baik. Dan itu semua untuk kebaikan, sesuai dengan rencana Tuhan. Maka saudara, bila seandainya ada sesama manusia yang merekarekakan yang jahat kepada kita, jangan takut. Tuhan bisa pakai rekaan yang jahat itu, menjadi rekaan yang baik, bahkan menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapak di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firmanmu, sungguh luar biasa, sungguh penuh misteri dan rahasia. Rencana Tuhan. Kami tidak dapat memahaminya di dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi selalu di dalam akhir perjalanan, di dalam akhir pergumulan, Tuhan selalu memberi jawaban yang indah, yang luar biasa. Sehingga di akhir pergumulan kami dapat berkata, Puji Tuhan, haleluya. Sungguh indah rencanamu ya Tuhan. Dan memang Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya itu yang memberi semangat bagi kami, memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini, terutama ketika kami berhadapan dengan segala permasalahan dan pergumulan hidup kami. Sertai kami semua ya Bapak, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami, tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan tetap percaya, dan kami mau tetap mengikut sertakan Tuhan campur tangan di dalam setiap perencanaan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, mulai dari ayat yang pertama, dan mengumpulkan persembahan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.